Berseragam militer, murid-murid PK Kartika 512 Awanglong Samarinda, kami siang diberi pemahaman tata cara menyemprotkan air dengan menggunakan peralatan pemadam di Posko Damkar Jalan Awahid Hashim 1 Samarinda. Kepala TK Ida Noriyanti menyatakan, anak didiknya dibawa ke Posko Damkar agar mereka memahami cara memadamkan api dan cara menghalau hewan buas dengan semprotan air. Pada kegiatannya kali ini, TK Kartika 512 membawa 58 muridnya. Maksud dan tujuan kunjungan memperkenalkan anak supaya mengetahui bagaimana cara memadamkan api, terus bagaimana, kalau ada ini binatang buas, cara-caranya menghalau binatang buas itu. Dan anak sudah paham dari sehingga kecil sudah diajari. Bu, ada berapa anak yang diajak dari ini siswanya? 58 anak. 58 anak yang dibawa ke sini, Bu ya? Khasnya pakai baju tentara. Khasnya baju tentara ya? Ada kendala nggak, Bu, waktu mengikuti pelatihan? Ada yang nangis atau bagaimana, Bu? Tidak, cuma ada yang takut, nangis mungkin, ini semprotan airnya itu dia takut, tapi lama-lama dia senang. Kunjungan seperti ini rutin terjadi. Untuk memenuhi keingin tahuan murid-murid TK, Damkar menyiapkan tujuh personilnya. Pengenalan alat pemadam, baju APD, dan kita ada pengenalan penyemprotan. Penyemprotan api ya? Bang, ada berapa personil yang mengikuti kegiatan hari ini dari Damkar? Kita enam ya, tujuh. Sudah tujuh. Tujuh personil ya? Bang, kegiatan ini baru pertama kali dilakukan atau memang sudah sering mendapat kunjungan dari anak-anak usia ini? Sudah sering ya? Puluhan murid TK ini diberi pemahaman tentang kerja petugas saat menuju lokasi kebakaran. Agar pemahaman ini selalu diingat, murid-murid tersebut diajak berkeliling dengan menumpang mobil Damkar. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.